Assalamualaikum Sobat pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain Shopee gratis ongkir seperti berikut ini dengan menggunakan Adobe Photoshop yuk kita ikuti tutorialnya pertama kita buat file baru dengan ukuran 15x 15 cm kemudian resolusinya 300px setelah itu kita buat background nya disini dengan kode EE4 E2E oke terus dengan menggunakan band baget tool kita tumpahkan ke tengah-tengah halaman ini nah seperti ini selanjutnya kita gunakan horizontal tipe tool untuk membuat tag nya warnanya kita kasih warna putih kita ketikan gratis nah seperti ini ini menggunakan Arial ini menggunakan Arial dengan pilih black kemudian disini kita pilih yang miring seperti ini kalau sudah kita perbesar dengan ctrl T setiap ctrl T usahakan di keyboard ketikkan shift agar ketika kita menggunakan shift ukurannya akan selalu proporsi misalkan ini shift nya saya lepas seperti ini kan ukurannya tidak proporsi nah untuk itu kita gunakan ctrl T kemudian tekan shift agar ukurannya selalu proporsi nah seperti ini kemudian harus sudah di klik dua kali atau di enter juga bisa kemudian kita duplikat tag gratis ini duplikat layer oke kemudian kita gerakkan ke bawah terus kita ganti tulisannya menjadi ongkir nah seperti ini kemudian kita ctrl T lagi kita posisikan kanan kirinya agar sesuai dengan tag yang ada di atasnya kemudian enter nah langkah selanjutnya kita gunakan rectangular rectangular kita drag bentuknya persegi disini seperti ini kemudian kita kasih warna kuning terus dengan menggunakan pen baget tool jangan lupa disini kita kasih layer baru karena kalau kita tumpahkan disini tidak bisa dia menjadi satu layer dengan layer yang lain maka dari itu kita buat layer baru terus klikkan di tengah tengahnya sini setelah itu kita gunakan ctrl T lagi nah kursornya kita arahkan di bagian tengah atas sini sampai bentuknya atau gambarnya berubah kursornya menjadi putih seperti ini dengan menekan keyboard control nah seperti ini terus bersamaan tekan ctrl kita arahkan ke arah kanan kalau sudah enter oke kemudian kita hilangkan seleksinya dengan menggunakan menu select deselect kita kemudian ke move tool setelah itu arahkan menggunakan arah panah ke kiri kalau misalkan kurang panjang kita gunakan ctrl T lagi kita arahkan ke bawah seperti ini selanjutnya menggunakan horizontal tipe tool lagi warnanya kita gunakan warna seperti warna background ambil sampelnya klik kemudian oke kita ketikan extra nah lari ke move tool ctrl T lagi kita perbesar kemudian panjangkan seperti ini kalau sudah di enter kita arahkan ke atas ya selanjutnya extra ini kita jadikan sebuah layer dengan cara tambahkan layer baru kemudian seleksi keduanya menggunakan tekan ctrl setelah terseleksi keduanya kita merger layer otomatis dia akan menjadi sebuah layer selanjutnya kita zoom untuk mempermudah pekerjaan kita nah disini karena ini saya lihat tidak lurus ya posisinya saya akan membuat objek lagi pengganti ini dengan cara menggunakan pen tool saya klikkan disini kemudian saya klikkan ke bawah sini seperti ini posisinya bisa kita atur dengan menekan ctrl titiknya ini kita bisa ubah posisinya nah misalkan seperti ini selanjutnya kita klikkan lagi membuat objek yang yang kira-kira pengganti ik inilah nanti oke kalau sudah kita klik kanan make selection kemudian oke jangan lupa membuat layer baru layer baru klik kemudian kasih warnanya ini nah biar numpuk seperti ini tidak apa-apa nanti yang ada di belakang ini akan kita hapus selanjutnya kita duplikat layernya duplikat layer kemudian hilangkan seleksinya select deselect kita gunakan edit transform horizontal flip horizontal ini ya untuk membuat mirror objek yang kita duplikat tadi kita gerakkan menggunakan move tool seperti ini kemudian kita ctrl T puter posisinya dengan cara kursornya ini kamu arahkan sobat semua arahkan ke bagian ini pojok posisi pojok terus diputer nah arahkan dengan arah panah oke kalau kurang pas diputer lagi dengan cara klik kiri ditahan diarahkan dengan arah panah oke kalau sudah pas kita enter kemudian menggunakan rectangular kita seleksi seperti ini kita del bagian atasnya del dengan menekan keyboard delete kemudian selanjutnya yang bawah juga seperti itu kita arahkan nah pas kita del nah oke setelah itu eknya pada tulisan ekstra tadi kita hapus kita seleksi menggunakan lasotool sobat oh sebentar kita gunakan lasotool seperti ini nah yang di del layarnya ekstra ini nah disini ekstra kita del nah seperti ini kemudian kita hilangkan seleksinya selek deselect kembali ke pen tool pen tool kita arahkan ke bawah seperti ini nah kemudian gabungkan gunakan make selection oke terus saya akan mendelete bagian ini ya bagian ini berarti layarnya kan harus layar yang ini objek yang kita buat tadi mari ke layarnya baru kita tekan del nah seperti ini sobat semuanya kemudian kita hilangkan selekinya selek deselect ke zoom kita lihat keseluruhan dengan menggunakan fit on screen selanjutnya kita bisa kembali ke horizontal tipe tool terus suaranya kita ubah menjadi putih ariel kita gunakan yang put biasa klik ketikkan potongan sampai dengan nah seperti ini dengan move tool ctrl t kita perbesar enter kalau sudah ketikkan lagi horizontal tipe tool ketikkan lagi 50 seperti ini ctrl t kembali perbesar 50 nya seperti ini kemudian kita gunakan yang black ariel black nah untuk mempertebal ini selanjutnya warnanya kita ubah menjadi kuning seperti ini sampelnya oke nah kalau sudah kita zoom dengan ini zoom tool zoom setelah itu kita gerakkan 50 ini agak mepet sedikit nah selanjutnya gunakan rectangular rectangular untuk membuat objek baru kotak seperti ini nah kita buat layer baru dikasih warna putih nah di sum aja sobat di sum aja biar mempermudah pekerjaan kita selanjutnya gunakan ctrl t nah posisi kan kursornya kayak tadi tekan ctrl nah seperti ini kalau sudah kita geser ke kiri oke sudah enter selanjutnya kita hilangkan seleksinya terus kembali ke horizontal tipe tool disini kita buat warna seperti background oke klikkan pada nah kalau klik disini ini yang terseleksi 50 padahal saya mau membuat tag yang nanti berada disini berarti kan harus layer baru kita ke move tool kemudian buat layer baru nah seperti ini jangan ditaruh disini tapi taruh diluarnya klik rp nah seperti ini kita taruh di tengah tengahnya nah ini di belakangnya kenapa layernya kita harus ubah karena layernya ada di belakang objek putih ini kita ubah taruh di atasnya nah seperti ini kita perbesar sedikit kemudian sepatu perbesar kita blok ganti warnanya menjadi seperti warna background oke selanjutnya dengan menggunakan pen bag itu lagi kita klikkan seperti ini nah kita gunakan make selection oke kita kasih warna agak abu-abu oke buat layer baru klik disini hilangkan seleksinya selek diselek kita taruh di layer belakangnya belakangnya angka 50 itu nah disini nah seperti ini selanjutnya kita zoom in nah hampir jadi terus selanjutnya kita kasih logo shopee disini sobat ini logonya sudah saya download sudah saya siapkan tinggal kita buka di photoshop nah setelah itu gunakan magic wand tool dengan toleran 64 kita klik kuncinya ini klik dua kali buka kuncinya kemudian klikkan disini nah setelah itu untuk menambah seleksinya karena ini kan akan saya hilangkan jadi untuk menambahnya kita tekan shift nah seperti ini tekan shift nah kemudian kita tekan bell setelah itu hilangkan seleksinya terus kembali ke move tool kita taruh layer kerja kita nah seperti ini dengan ctrl T kita bisa berkecil seperti ini nah kalau sudah diretar cukup besarnya posisikan oke langkah selanjutnya kita gunakan rectangular lagi membuat layer yang panjang seperti ini hop kemudian di zoom saja biar kelihatan nah terus dari situ kita membuat layer baru terus foreground kita kasih warna merah terus di paint packet tool kita klikkan di tengah-tengah seleksi seperti ini selek diselek hilangkan seleksinya kemudian tinggal kita arahkan seperti ini nah selanjutnya merah ini kita gunakan lagi di duplikat kita duplikat klik kanan duplikat layer oke hasil duplikatnya kita taruh di paling bawah sini nah kira-kira di sini kemudian ctrl T kita perpanjang terus enter selanjutnya kita buat lagi ini di duplikat kembali duplikat layer kita duplikat kita arahkan ke bagian sini nah begitu juga nanti kita duplikat lagi arahkan ke bagian sini nah selanjutnya kita duplikat juga ini untuk sebagai aksesoris oke selanjutnya kita duplikat lagi nah hasil duplikat ini kita taruh sini taruh sini ctrl T kita perpendek nah setelah itu di zoom ctrl T kembali ini posisinya dibuat di zoom lagi ctrl T nah ini tekan tekan bersamaan tekan ctrl seperti ini kita lari ke pojok titiknya ini setelah itu enter kemudian disini kita kasih ganti warnanya ini menjadi warna kuning dengan cara di efek ini color overlay kita ubah warnanya menjadi kuning seperti ini oke oke nah taruh di sebelah sini kemudian kita bisa duplikat 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 taruh sebelah sini kemudian bisa duplikat kembali kita taruh sebelah sini nah seperti ini sobat selanjutnya ada lagi kita duplikat kembali kita taruh sebelah sini kita zoom enter lah seperti ini kita perketil posisinya oke enter sudah zoom in fit on screen bisa kita tambahkan lagi agar mirip dengan aslinya ini duplikat kembali taruh di sebelah sini ctrl 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 oke sobat sudah selesai kurang lebih sudah sama dengan desain aslinya kemudian jangan lupa disimpan ctrl shift kita taruh misalkan saya taruh di lokal disk di folder tutorial nah disini ini saya kasih nama desain shopee gratis omkir dengan format psd oke kalau ingin mendapatkan format jpeg tinggal kita flatten menjadi satu di shift as terus kita gunakan jpeg nah ini jpeg save oke demikian sobat tutorial kali ini jika ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati